Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga teman-teman semua hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah melancarkan rezekinya teman-teman Oke teman-teman Sebelum Bang Asdin membahas video kali ini Bang Asdin ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada teman-teman yang sudah men-subscribe Dan menyalakan tombol lonceng Dan menonton videonya Bang Asdin sampai selesai Semoga pahala dari teman-teman dibalas oleh Allah SWT Dan insya Allah Teman-teman mendapat pahala dari penghasilan channelnya Bang Asdin ini Karena Bang Asdin akan menyumbangkan sebagian hasil dari channelnya Bang Asdin ini Untuk pembangunan musholah yang ada di daerahnya Bang Asdin Dan bagi teman-teman yang baru mampir Mohon dibantu dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Agar teman-teman bisa menerima video terbaru dari Bang Asdin Karena Bang Asdin itu akan mengupload video-video terbaru setiap 1 minggu minimal 3 kali Oke Kali ini Bang Asdin ingin membahas tentang Bagaimana cara agar kelapa sawit itu bisa menghasilkan buah yang berat-berat dan besar-besar Jadi sebelum-sebelumnya Bang Asdin sudah membagikan tentang cara agar sawit itu tidak berhenti berbuah Nah sekarang bagaimana setelah sawit itu tidak berhenti berbuah Kemudian buah yang dihasilkan itu menghasilkan buah yang besar-besar dan sangat berat-berat teman-teman Walaupun kecil tapi padat dan berat Nah disini ada 2 cara ya Jadi cara yang pertama adalah Dengan menggunakan pupuk alternatif Jadi bukan hanya pupuk yang dari pemerintah itu ya teman-teman Atau beli sendiri seperti pupuk urea, NPK, dan pospat Tapi teman-teman memberikan sawit teman-teman itu pupuk alternatif atau pupuk bantuan Contohnya seperti janjangan kosong, jangkos janjangan sawit yang dibuang dari pabrik Itu teman-teman bisa meminta untuk teman-teman menghambur di lahan sawit teman-teman Dan cara teknik menghamburnya ada ya di videonya Bang Asdin sebelumnya Itu manfaat janjangan kosong ya bagi lahan sawit Silakan teman-teman cari di channelnya Bang Asdin pasti ada Kemudian yang kedua adalah pupuk alternatif kedua adalah garam Nah garam ini juga sangat berpengaruh terhadap berat atau bobot buah sawit teman-teman Ini sudah dibuktikan di lahan ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat-lihat ya di video ini Buahnya itu walaupun kecil teman-teman sangat-sangat besar Super-super besar Eh sangat-sangat besar maaf Sangat-sangat berat teman-teman ya Dan kebanyakan yang dihasilkan adalah buahnya sangat besar-besar teman-teman Ini teman-teman lihat di video ini Ini ya Teman-teman perhatikan baik-baik lihat Buahnya ini teman-teman minta ampun Berat-berat ya Kemudian jumbo-jumbo Ini walaupun yang kecil-kecil seperti di depan itu teman-teman Itu ya rata-rata 15 kilo beratnya ya teman-teman Kemarin Bang Asdin dengar informasi dari tukang muatnya Buah yang ada 180 janjang Dia bawa ke pabrik dan menghasilkan tonasi atau berat sekitar 3 ton Jadi rata-ratanya sekitar 60 janjang 1 ton teman-teman Itu pun buahnya masih dodosan Kalau yang egrekan ini teman-teman Ya rata-rata sekitar 50 ya teman-teman Atau 48 atau 45 lah Paling sedikit Itu teman-teman bisa bayangkan Nah kita lanjut Jadi Cara yang pertama gunakan pupuk alternatif Pertama pupuk janjangan kosong Setelah 3 bulan atau 4 bulan teman-teman Hambur dengan garam Ya kalau garam tidak perlu teman-teman Tanam tapi teman-teman hambur di sekelilingi pohon Kemudian setelah 2 bulan Barulah teman-teman Menggunakan pupuk Urea, Posca, dan NPK Yang dicampur ya teman-teman Atau ada yang sudah tercampur memang Dan tuannya ini menggunakan pupuk bukan subsidi teman-teman Tapi non-subsidi Dia beli sendiri Ya Jadi cara yang pertama menambahkan Pupuk alternatif Janjangan kosong atau garam Kemudian cara yang kedua adalah Yang digunakan oleh Pemilik lahan ini ya teman-teman Perawatan yang terjadwal Jadi dia tidak pernah melewati jadwal perawatannya Ya Waktunya proning diproning Waktunya semprot disemprot Waktunya dia pupuk dipupuk Tidak pernah ketinggalan Kecuali pupuk langka teman-teman Baru dia Mengadakan jarak sedikit Agak lewat baru dia pupuk Ya Tapi setelah Tapi biasanya Dia silingi dengan garam Atau janjangan kosong Nah memang Buahnya memang berat-berat teman-teman Teman-teman bisa lihat Lahan ini Bersih sekali teman-teman Ya Rumputnya baru Hidup sedikit saja Ya baru sekitar tinggi 5 cm atau 10 cm lah Dari tanah sudah disemprot teman-teman Bisa teman-teman bayangkan ya Bagaimana Bersihnya Terawatnya sawit ini Dan Timbal baliknya Lihat buahnya teman-teman Bulat-bulat Padat-padat Dan masaknya bagus Merah-merah Ya Lihat teman-teman Jumbo semua Ya Ini Sawitnya orang sekarang ini ya Di daerahnya bangsa ini Kebanyakan Buahnya kurang teman-teman Kosong Ya Tidak terlalu banyak Tapi Di lahan ini Tidak pernah Turun buahnya itu Selalu 9 ton 8 ton Bahkan Sampai 12 ton Ini lokasi Cuma sekitar 10 hektare Teman-teman Bisa bayangkan Jadi Cara yang kedua adalah Perawatan yang terjadwal Yang pertama adalah Lakukan Penyemprotan yang terjadwal Jadi rumputnya ini Disemprot Itu dia terjadwal Teman-teman Bahkan tidak terjadwal Bahkan baru Seperti Bang Asin katakan tadi Baru Sekitar 10 atau 15 senti Rumputnya hidup Teman-teman Sudah disemprot lagi Sama tuannya Lihat ini Buahnya ya Teman-teman Dan apa Keuntungannya Kalau lahan bersih Begini teman-teman Yang pertama Pungut Brondolanya itu Enak teman-teman Bersih Tidak Carumpun jatuh Mungkin dicari disini Kedapat Ketemu ya Teman-teman Lihat Rumputnya bersih Sekali teman-teman Dan kalau lahan bersih Seperti ini teman-teman Kemudian teman-teman Pupuk Otomatis Rumput itu Tidak terlalu banyak Yang memakan pupuk Ya Karena rumput juga Pasti menyerap pupuk Teman-teman Bisa teman-teman Bayangkan Kalau pohon sawitnya ini Rumputnya Kelilingnya tebal Kemudian teman-teman pupuk Ya Mungkin ya Sekitar 80% Masuk sawit 20% Untuk rumput Ya Tapi kalau Pohonnya bersih Teman-teman Seperti ini Di video ini Otomatis sawit Yang akan terlalu banyak Yang akan banyak Menyerap pupuk Nah Untuk itu Buah yang dihasilkan Karena pupuk Yang dia serap Maksimal Bisa teman-teman Lihat Buahnya ini Lihat Teman-teman Jumbo-jumbo Jumbo semua Jumbo-jumbo Lihat Jumbo Besar banget Nah Lahan yang bersih Kemudian yang kedua Adalah jadwal proning Yang terjadwal Jadi pas proning Dia menggunakan Waktu proning Ya tepat Waktu Jadi Setelah Diproning Kemudian baru Dipupuk Nah Kalau sudah Berapanya berkurang Otomatis pupuk Yang masuk Itu Akan sepenuhnya Untuk Pohon sawit Dan Disalurkan Maksimal Kepada Perangsang buahnya Kemudian Kalau sudah ada buah Akan sangat Memperasakan buahnya Sangat membesarkan buahnya Ya Jadi teman-teman Bisa teman-teman Lihat Bayangkan Bersihnya Lahan ini Ya Lahan ini Terjadwal Kemudian Yang ketiga Adalah Pemukukannya Juga terjadwal Teman-teman Dia tidak pernah Lewat Pemukukannya Itu Rata-rata Sekitar Satu tahun Paling sedikit Tiga kali Kemudian Menggunakan Pupuk Bukan Subsidi Tapi Yang subsidi Yang Campurannya Kemarin Itu Bahasa Dari Bukanya Nantilah Bahasa Terjadwal Teman-teman Bagikan Di video Yang Kali Pupuk Apa Yang Dipakai Tapi Pak Aslin Tidak Dalam Mengumpulkan Satu Pupuk Karena Pak Aslin Dika Promosi Dan Di Pupuk Ini Tuhannya Juga Memakai Pupuk Sampingan Alternatif Seperti Tadi Janjangan Kosong Dan Garam Dan Kalau Di Lahan Sawit Yang Lain Mereka Juga Memakai Pupuk Tersebut Tapi Berat Buahnya Itu Agak Kurang Kenapa Karena Tidak Diselingi Dengan Pupuk Garam Dan Janjangan Kosong Kalau Di Lahan Ini Garam Tidak Ketinggalan Pupuk Garam Setahun Mungkin Dia Memberikan Sekitar Satu Sampai Dua Kali Setahun Kalau Janjangan Kosong Mungkin Setahun Sekali Dan Memang Hasilnya Teman Teman Bisa Teman Teman Lihat Ini Bukti Nyata Mungkin Kalau Bang Asdin Panen Hitungan Per ton Mungkin Bang Asdin Bisa Kasih Lihat Selip Tapi Ini Tidak Karena Bang Asdin Digaji Hanya Perjanjang Teman Teman Oke Teman Sampai Disini Dulu Pembahasan Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Yang Intinya Adalah Lakukan Pupuk Alternatif Janjangan Kosong Dan Garam Kemudian Lakukan Perawatan Yang Terjadwal Oke Jangan Lupa Bantu Channelnya Bang Asdin Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Teman Teman Nyalakan Juga Tombol Lonceng Agar Teman Menerima Pemberitahuan Apabila Bang Asdin Mengupload Video Terbaru Karena Satu Minggunya Bang Asdin Mengupload Video Tiga Kali Oke Teman Teman Jadi Nyalakan Tombol Lonceng Jangan Lupa Dan Share Atau Bagi Video Ini Kepada Teman Teman Yang Membutuhkan Supaya Teman Teman Yang Lain Bisa Mendapatkan Manfaat Sampai Disini Dulu Video Dari Bang Asdin Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandan Berduri Mówi M Mark M I Terima kasih.